Intro Salah seorang dosen dari Presiden Universiti Bekasi Jawa Barat Nino Fiyartasiwi PHD pada Jumat 5 Januari 2024 menjadi dosen tamu di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Al-Muslim atau UM-Muslim Pusangan Biren membahas kehadiran para pengungsi rohingya di Indonesia Aceh termasuk di Biren Dekan Fisip UM-Muslim Jamaluddin SEAKMSI kepada SerambiNews.com pada Jumat 5 Januari 2024 mengatakan isu terhangat tentang penanganan pengungsi di Indonesia masih terus berkembang seiring dengan permasalahan pengungsi yang terus bermuculan Meramu berbagai informasi, perkembangan termasuk penanganan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional UM-Muslim mengundang Nino Fiyartasiwi mengupas tata kelola penanganan pengungsi internasional di Indonesia tantangan dan hambatan Kuliah tamu di Moderatori Saumilhad Esos MA, salah seorang dosen senior di Prodi HIU Muslim Jamaluddin mengatakan pengungsi internasional yang berada di Indonesia saat ini mencapai 12.000 orang terdiri dari berbagai negara diantaranya, Suriah, Afganistan, Yemen, Myanmar, dan berbagai negara lainnya Pembahasan tentang pengungsi rohingya menjadi pembahasan yang paling menarik perhatian seluruh peserta Akhir-akhir ini banyak muncul berita viral di media tentang perlakuan masyarakat Aceh kepada pengungsi rohingya Nino Fiyartasiwi mengatakan pengungsi rohingya hanya sekitar 10% dari keseluruhan pengungsi internasional yang berada di Indonesia Muncul berita yang muncul saat ini hanya selalu tentang rohingya Namun berita yang muncul saat ini hanya selalu tentang rohingya dan seperangkat permasalahan dalam penanganannya Ditambahkannya, kondisi rumit yang terjadi di tengah masyarakat dinilai adalah efek dari keterlambatan penanganan dari pemerintah pusat Sehingga pengungsi rohingya sudah terlebih dahulu terlibat gesekan dengan masyarakat Terutama dengan masyarakat yang berada di kawasan pesisir Ditambahkan, dinamika permasalahan pengungsi rohingya dipercaya akan terus berkembang dari hari ke hari Munino menjelaskan, ke depan pengungsi yang akan datang bukan hanya dari akibat kondisi konflik seperti yang terjadi di Afganistan dan Myanmar Melainkan pengungsi yang akan datang adalah akibat dari perubahan iklim yang mengakibatkan pulau-pulau di kawasan Oceania tenggelap Negara yang akan mengalami ini diprediksi adalah Vanuatu dan Fiji serta negara-negara kawasan Oceania lainnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!